Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya untuk peserta mata kuliah inovasi sektor publik kita sudah sampai pada pertemuan ke-10 hari ini kita akan bahas anti sedent anti sedent inovasi anti sedent adalah asal muasal sesuatu atau dalam bahasanya filsafat itu disebut dengan ontologi inovasi nama kita perlu belajar itu ya agar dapat pengetahuan mendasarlah atau basic basic knowledge tentang inovasi ini kalau pengetahuan mendasar itu sudah dikuasai atau paling tidak sudah dipahami maka kita mudah sekali menilai menilai sesuatu pada level tingkat lanjut Oke lanjut saja sedikit kok slide saya jadi inovasi ya inovasi kita banyak mendengar bahwa inovasi itu tujuannya adalah ini 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 gitu kan cuma kita memiliki sedikit pengetahuan mana sih yang berada tujuan apa sih yang berada pada ranking pertama dari seluruh penelitian tentang inovasi ya ring ya tujuan manakah yang berada pada ranking pertama atau berada pada tingkat pertama atau menjadi perhatian pertama atau menjadi tujuan utama diadakannya suatu inovasi ini saya random saja jadi salah satunya adalah mengatasi persoalan masyarakat berarti inovasi ini sifatnya itu bottom-up kita melihat persoalan yang ada di masyarakat dan kita ingin mencoba untuk menyelesaikannya melibatkan ide-ide yang baru yang bisa diimplementasikan entah pada proses administrasi atau pada proses teknologi ataukah bermanfaat untuk membangun teknologi secara konseptual atau bahasa awamnya adalah gagasan baru tentang sesuatu yang bisa dilakukan di masa mendatang ataukah apakah itu bisa membuat kita berpikir untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang saat ini itu belum ada dan kedepannya itu bisa diadakan atau dibuat ada karena melihat apa yang terjadi di masyarakat perkembangan yang terjadi di masyarakat itu secara konseptual kita akan ngobrol-ngobrol tipis-tipis ya tentang contoh-contohnya mengatasi persoalan di masyarakat seperti apa terus yang ke kedua ini belum di ranking nanti ada kuis silahkan menebak di antara keenam ini mana yang menduduki posisi paling atas ya selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi ini sangat jelas sekali sangat mudah dipahami cuma kita masih masih belum mengetahui dasarnya ini dari mana kalau dalam mata kuliah saya sebelumnya itu di enggak tahu apakah saya pernah bahas ya di mata kuliah ini ya jadi ada yang prinsipnya rasionalitas ya rasionalitas bahwa inovasi itu diperuntukkan untuk inovasi menggunakan paradigma ekonomi diperuntukkan untuk meningkatkan profit di sektor privat setinggi-tingginya dan cara salah satu cara untuk menghasilkan profit setinggi-tingginya adalah membuat lini produksi misalnya itu lebih efisien dari sebelumnya apa yang dilakukan misalnya dengan melakukan divisi kerja divisi kerja adalah salah satu inovasi di bidang manajemen yang yang dikeluarkan atau dipionir oleh seseorang yang bernama Henry Taylor sehingga cara-cara melakukan cara-cara mengelola suatu organisasi atau memanage suatu organisasi dengan membagi berdasarkan divisi kerja itu disebut ya salah satu inovasi di bidang manajemen yaitu namanya metode taylorisme saya udah pernah bahas ya kayaknya ya kemarin Bu kemarin ya Pak ya nah bener hal yang sama juga efektivitas jadi bagaimana caranya menemukan komposisi cara yang tepat untuk agar pekerjaan itu lebih cepat dilakukan tidak membuang-buang energi SDM-nya tidak membuang-buang SDA-nya tidak membuang-buang ruang-ruangnya ya ruangannya misalnya kayak kalau punya suatu bangunan ini bisa diisi misalnya dengan tiga lini produksi ternyata masih ada ruang yang kosong gitu kemudian terus ditingkatkan sampai sampai kemudian menemukan proporsi atau komposisi atau kombinasi paling tepat yang menghasilkan satu gedung itu bisa digunakan secara efektif misalnya ya tentangnya 2-10 dari 2-10 itu diketahui kira-kira pada kombinasi berapa misalnya ada divisi kerja di gedung itu yang menghasilkan bahwa gedung itu bisa dimanfaatkan secara maksimal itu contohnya sih yang meningkatkan efektivitas tapi contoh yang lain itu bisa sangat bervariasi sangat beragam ya tergantung tergantung bagaimana kita mencontohkannya atau menjelaskannya terus yang keempat yang paling sering dilakukan di organisasi sektor publik maupun privat privat itu swasta inovasi itu dilakukan untuk menjaga kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan menjaga atau meningkatkan kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan sehingga misalnya organisasi sektor publik sudah pernah ditinggalkan oleh masyarakat sih karena masyarakatnya yang butuh layanan publik itu tapi kalau sektor privat kita itu bersaing kita bersaing antara kompetitor dengan kompetitor A dengan kompetitor B gitu misalnya kalau di bidang pendidikan ya bagaimana bagaimana lah kita harus kita yang ada di dalam kita yang ada di dalam manajemen suatu pendidikan tinggi misalnya ya harus menjaga kepuasan mahasiswa gitu soalnya kalau nggak dijaga ya kita akan kehilangan kepuasan mahasiswa itu sendiri dan itu adalah hal terakhir yang paling diinginkan oleh sektor privat kalau di sektor privat maka kepuasan masyarakat kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu gitu yang berikutnya adalah melibatkan masyarakat masyarakat ini mulai dilibatkan sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh paradigma NPM ya NPM New Public Management New Public Management sama New Public Service itu lebih melibatkan masyarakat bahwasannya inovasi sekarang mulai namanya mengurangi beban kerjanya pemerintah ya inovasi mulai mengurangi beban kinerjanya sumber daya manusia yang menyediakan layanan publik bandingkan set dulu itu layanan publik itu pemberkasan dilakukan oleh penyedia layanan publik dan akhirnya seharian itu seorang pelayanan publik bisa melakukan pemberkasan enggak ada hentinya gitu kemudian karena ada yang namanya digitalisasi maka pemberkasan itu kemudian diserahkan pada masing-masing pemohonnya nah ini kan mengurangi beban pengguna layanan publik sehingga energi mereka atau ya energi mereka itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih berkualitas gitu sehingga sehingga ada perkembangan dan peningkatan pada organisasi tersebut itu adalah pentingnya untuk melibatkan masyarakat ya itu masih salah satunya lah kemudian yang terakhir adalah melebatkan mitra privat atau swasta nah yang pernah membaca salah satu artikel dimana barat nih ya negara maju itu sangat mendorong agar negara berkembang itu lebih terbuka lebih ramah dengan sektor privat kenapa begitu karena negara maju ingin masuk kepada pasarnya negara berkembang mereka masuknya lewat jasa jadi mereka menawarkan jasa kayak lihatlah ini negara saya misalnya di Swadia itu tata-tata kotanya itu sangat bagus sekali misalnya mereka mempromosikan diri kita memiliki jalur-jalur sepeda kita memiliki teman-teman rekreasi kita 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 punya manajemen praktik manajemen yang baik untuk membuat siapapun yang tinggal di kota-kota kita itu betah nyaman gitu ya sehingga kita menciptakan yang namanya konsep mulai dari kota ramah anak kota ramah Manula kota ramah perempuan kota ramah lain-lain dan itu dijadikan branding untuk dijual di negara maju eh di negara berkembang jika negara berkembang tertarik maka mereka yang menyediakan jasa konsultasinya ya kan kebanyakan kayak gitu Kenapa kok kayak gitu karena negara maju ini sudah mapan semua nih sudah baik semua sudah berjalan dengan baik tidak ada lagi suatu hal yang diperbaiki mereka mencari yang namanya problem point itu mereka mencari yang namanya titik masalah karena dengan adanya titik masalah itu mereka bisa menjual produknya produknya apa ya bisa barang bisa jasa macam-macam ya dari situlah narasi melibatkan metra privat bagi negara maju itu sangat penting dikenalkan pada negara berkembang sehingga muncul yang namanya kampanye membuat pemerintah agar lebih bisa bekerja sama dengan sektor privat tapi tidak disebutkan sektor privatnya sektor privat domestik tapi disebutkan sektor privatnya adalah sektor privat internasional ya kayak organisasi internasional ambil-ambilnya selalu kayak jika anda bekerja sama dengan organisasi internasional maka itu akan menambah reputasi atau meningkatkan reputasi kota anda iya kan karena saya pernah baca seperti itu ketika maksudnya ketika saya baca saya mikir kayak ah ini jualan aja nih gitu saya mikirannya kayak negara maju jualan aja ingin masuk ke negara berkembang karena negara berkembang punya banyak masalah itu kan masalahnya apa banyak kita belum punya cukup banyak ruang terbuka hijau kita belum punya cukup banyak taman-taman rekreasi ya teman-taman rekreasi yang gratis kita belum punya cukup pengetahuan bagaimana mengelola kota yang baik itu meskipun sebenarnya punya sih punya idenya misalnya dalam satu kelompok ini kita adalah satu kota sebenarnya Mas Mawan sudah punya idenya Buko Maria juga punya ide sendiri cuma saya misalnya sebagai mayornya itu merasa kayak ah saya nggak terlalu yakin sama Mas Mawan saya nggak terlalu yakin sama Buko Maria tapi ketika kemudian orang asing itu datang misalnya namanya Pak Fatur Rohman dari Timur Tengah ya namanya Pak Fatur Rohman Pak Fatur Rohman kemudian kayak kayak gini Bu Rene gitu padahal idenya mirip tipis-tipis sama idenya Mas Mawan idenya Buko Maria tapi karena saya selalu memandang apa-apa dari luar negeri itu bagus dan terbentuk yang namanya paradigma asing itu selalu lebih baik daripada domestik maka saya memilih Pak Fatur Rohman gitu untuk kemudian berkolaborasi mewujudkan ini karena apa karena berpikir kayak kalau saya punya kerjasama mitra dengan organisasi internasionalnya dipimpin oleh Pak Fatur Rohman maka itu akan akan lebih 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 prestisius ada banyak hal yang ada banyak ada banyak ya itu salah satu alasan kemudian yang yang membuat banyak kota-kota itu lebih memilih untuk bermitra dengan advokasi-advokasi kebijakan publik yang berasal dari luar negeri gitu salah satunya misalnya Jogja dengan Jepang gitu kan kerjasama pemerintah kota Jogja dengan pemerintah kota Kyoto tapi kerjasamanya itu tentu tidak akan tentu Jepang akan berpikir ya saya tidak akan menyanyakan kesempatan ini saya akan mengajak salah satu lembaga advokasi dari negara saya untuk mendampingi saya dan untuk mengundang itu maka memang harus memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Jogja dan selama ini tuh seperti itu kerja-kerja kerjasama misalnya Bandung dengan Sister City kerjasama Sister City Bandung dengan Seoul itu kan itu kerjasama antar kota ya Sister City antar kota ada lagi kerjasama Surabaya dengan pemerintahan kota apa Sincing apa Siaocing gitu Semarang dan lain-lainnya dan setelah satu cukup sukses dan yang kemudian mendapatkan uang promosi mempromosi kotanya lebih baik misalnya kota B gitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu akan ditiru oleh kota-kota lainnya dan ini jadi ladang subur untuk sektor privat dari internasional datang ke Indonesia gitu ya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan disini kemudian antisiden inovasi ya asal-muasal inovasi dari mana bisa dari level lingkungan level dari organisasinya itu sendiri intern organisasinya atau ya kalau dari level lingkungan ini misalnya ada mandat politik dan politik gimana caranya kita diskusi nanti level organisasi berarti aspek yang mencakup disebabkan oleh strukturnya strukturnya perubahan struktur misalnya apa kepala dinasnya ganti kepala dinasnya orang mana kemudian kepala dinasnya lebih terbuka atau kepala dinasnya menjadi lebih tertutup atau kepala dinasnya baru saja lulus S3 dan sangat-sangat semangat sekali untuk kemudian menunjukkan organisasi dengan caranya hal-hal yang seperti itu itu disebut pada level organisasi tapi penjelasannya akan sangat beragam sekali ya saya sebutkan contohnya saja sedangkan kalau level inovasi maka atribut intrisiknya intrisiknya berarti darat dari dalam inovasinya sendiri apa saja ya ya kompleksitas dari inovasi yang dibutuhkan gitu gimana ya kompleksitas ya jadi tidak berasal dari lingkungan tidak berasal dari lebar organisasinya tapi memang membutuhkan membutuhkan inovasi itu sendiri jadi ada keinginan dari dirinya sendiri untuk berinovasi itu namanya atribut intrisik kemudian ada level individu berarti tergantung pada karakteristik individu yang melahirkan inovasinya berasal dari individu ya individu bisa kita lihat kepada kepala organisasi publiknya atau staffnya yang menginspirasi atau karena staffnya kebanyakan muda semua terus orangnya IT minded semua dan lain-lainnya itu nih wow suaranya kita nanti akan balik lagi ke sini ya kalau udah selesai proses inovasi proses inovasi ini dikelompokkan secara umum jadi tiga ada yang namanya generation generation itu ya menghasilkan sesuatu saya ngebutnya tuh luaran baru ya luaran yang belum pernah ada sebelumnya jadi adalah proses inovasi yang menghasilkan luaran yang baru bagi suatu organisasi menghasilkan sesuatu luaran apa saja adopsi jadi dia proses yang terjadi secara sukarela adopsi sukarela maupun gak sukarela ya atau bahasa yang lainnya adalah paksaan sukarela atau enggak sukarela ya kok elek sih sukarela maupun tidak sukarela adopsi ini bisa terjadi secara sukarela ataupun tidak sukarela ya yang tidak sukarela adalah ya kita kita ingatnya yang namanya model learning ya kayak kalau boleh milih sih waktu covid ini ya jangan sampai ada pembelajaran daring lah gitu kan tapi kita terpaksa daring berarti kita mengadopsi suatu kebijakan yang membuat kita ya terpaksa untuk kemudian melaksanakannya enggak ada cara lain gitu lah yang mana organisasi menurunkan pengetahuan baru ya ada pengetahuan baru membentuk perilaku kemudian membentuk menanyakan suatu keputusan kita mau ngikutin atau enggak gitu kalau kita ngikutin namanya kita mengadopsi kita mau menerima atau mau menolak gitu kemudian mengimplementasikannya dan memvalidasinya gitu kayak okelah kita harus melakukannya mengkonfirmasi inovasi ini itu adalah proses-proses adopsi terus yang ketiga adalah diffusion proses inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu pada kurun waktu tertentu pada sejumlah anggota jadi misalnya saya melakukan inovasi yang dimulai dari atas dulu kemudian saya menularkannya dan meminta anggota misalnya staff-staff saya untuk mulai melakukannya sampai yang paling bawah sehingga merubah suatu tatanan misalnya kalau kita bicara tentang organisasi sektor publik ya kita merubah tatanan organisasinya kalau udah merubah berarti bisa merubah kulturnya bisa mengubah perilakunya sebagai bagian kenapa harus diubah karena dia adalah bagian dari suatu sistem jadi misalnya kementerian menyuruh kita untuk kemudian cara kerjanya itu sedikit berbeda lah misalnya berbasis data lah atau berbasis digital gitu siapa dulu yang harus berubah gitu atasnya dulu jadi seluruh kementerian setelah kementerian nanti turun ke dirjan-dirjannya turun ke dirjan, turun ke mananya lagi baru kemudian sampai ke dinasnya itu dinasnya itu hulunya ya bagian hulunya berdasarkan hasil penelitian secara empiris tapi belum dilakukan di Indonesia belum dilakukan di Indonesia karena penelitian ini berasal dari negara maju bahwa hasil-hasil inovasi sebagian besar itu yang terjadi berdasarkan N ya N itu berarti sampling yang diambil itu sebanyak berapa ini dan samplingnya itu mulai dari 5.175 penelitian itu menghasilkan singkulan bahwa proses adopsi dan proses difusi itu adalah yang paling banyak terjadi tapi ini bukan di Indonesia tapi global globalnya dimana di Uni Eropa ya dimana penelitian ini dibiayai dan dilaksanakan jadi yang terjadi adalah proses adopsi dan difusi apa itu adopsi proses yang terjadi sukarela maupun non sukarela kemudian ada yang namanya pembentukan pengetahuan baru membentuk perilaku baru kemudian sampai pada keputusan mau mengadopsi menerima atau menolak mengimplementasikan dan validasi dan proses difusi ini jadi top down ya faktor intrisik inovasi itu ada yang berasal dari tekanan lingkungan tekanan lingkungan apa media ya tuntutan politik ya kan tuntutan politik dalam tanda kutip dan tuntutan publik tuntutan publik ini yang mana ya kan lebih banyak tuntutan politik ya nanti kita akan survei aja dari peserta kuliah disini itu kira-kira mana yang paling dominan yang kedua adalah partisipasi dari suatu jaringan hubungan interorganisasi jadi karena bagian dari misalnya anggota Indonesia anggota dari perdagangan internasional organisasi perdagangan internasional WTO maka harus beacukainya itu harus menerapkan kebijakan yang namanya most favorable nation artinya semua negara yang bertransaksi perdagangan dengan Indonesia harus diperlakukan yang sama tidak ada keistimewaan misalnya kalau dari dulu pernah ya ketika produksi mobil timur mobil timur itu Indonesia mengklaim bahwa mobil timur adalah produksi nasional 100% pada kenyataannya yang terjadi adalah Indonesia menganak emaskan seluruh komponen mobil yang berasal dari Korea Selatan untuk masuk ke Indonesia bebas beacukai yang ini kemudian diprotes oleh Jepang dan Amerika Serikat sebagai salah satu produsen mobil di Indonesia saat itu yang merasa tersaingi dengan cara yang tidak sehat mereka kemudian mengajukan tentukan ke organisasi perdagangan internasional untuk menyelidiki apakah benar timur ini adalah mobil yang komponennya dibuat dalam negeri 100% dalam negeri oleh Indonesia atau didatangkan oleh didatangkan dari Korea Selatan jadi ketika mengajukan tuntutan ternyata negara yang menuntut itu Jepang dan Amerika Serikat sudah melakukan studi terlebih dahulu dan memiliki bukti-bukti yang sangat kuat bahwa mobil timur itu sepertinya 100% itu didatangkan dari Korea Selatan untuk kemudian dirakit didatangkan bebas beacukai jadi tidak dikenakan pajak apapun untuk dirakit di Indonesia dan kemudian dilabeli kembali sebagai merk dagang Indonesia jadi kan ada praktik Korea Selatan lebih dianak emaskan daripada Jepang dan Amerika Serikat hasil dari arbitrase arbitrase itu kayak peradilan 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 di perdagangan internasional tapi peradilan yang dimaksud beda sama beda beda dengan yang kita bayangkan jika kita mendengar kata peradilan kayak Indonesia kemudian dihakimi tunda peradilan di arbitrase di perdagangan WTO itu menghasilkan Indonesia kalah dan kalah dalam arti enggak mengatakan Indonesia kalah sih cuma mengatakan bahwa bukti yang dihadirkan oleh Indonesia tidak cukup kuat mendukung argumentasi Indonesia bahwa mobil tersebut berasal dan berasal diproduksi di dalam negeri yang artinya bukti yang dibawa oleh Jepang dan Amerika Serikat itu lebih kuat membuktikan sebaliknya ada lagi aspek regulatoris berarti harus berinovasi diakibatkan secara ada aturan baru yang meharuskan harus berinovasi ada aturan baru kemudian yang berikutnya adalah kompatibilitas dengan lembaga atau organisasi negara lainnya yang berbagi inovasi yang sama jadi misalnya jika seluruh negara ASEAN kemudian bergabung dalam suatu organisasi inovasi yang dimana sebagian besar negara ASEAN ini kemudian menerapkan menerapkan inovasi tersebut maka Indonesia mau tidak mau harus ikut-ikutan menerapkan kenapa? karena sudah 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 menjadi anggota hampir mirip dengan yang nomor dua ini tadi anggota dari asosiasi itu tadi gitu nggak boleh gitu Indonesia menolak gitu kalau boleh menolak tapi harus keluar dari lembaga atau organisasi atau negara lainnya itu contoh makro ya contoh negara banget gitu contoh lembaga misalnya kalau misalnya nih kayak program studi administrasi publik sudah tergabung dengan eh nggak misalnya program studi hubungan internasional ya udah tergabung dengan asosiasi ilmu hubungan internasional maka rencana pembelajarannya itu harus menggunakan kenapa? maka maka mau tidak mau rencana pembelajarannya pembelajaran semesternya itu harus mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh AIHI gitu ya asosiasi ilmu hubungan internasional itu artinya kompatibel dengan lembaga atau organisasi kemudian ada yang namanya kompetisi ya karena kita berada dalam lingkungan berkompetisi dengan organisasi lain kalau misalnya organisasi sebelah itu melakukan inovasi dan itu membuat reputasinya naik gitu akan mendorong organisasi lainnya untuk ya saya ingin sama seperti seperti dia gitu atau kalau dia bisa saya juga pasti bisa itu adalah kompetisi gitu ya ada rasa yang namanya ingin bersaing itu adalah faktor intrinsik kenapa kemudian perlu inovasi ini menjelaskan ini menjelaskan bagian nah ini menjelaskan bagian ini ya mungkin itu saja kayaknya itu saja adalah ya baiklah sekarang kita akan terbuka dengan pertanyaan jika anda berpikiran untuk bertanya atau memikirkan sesuatu bertanya ya kan bagaimana bagaimana ada pertanyaan ada Bu cowok ada Bu oh Mas Deddy jadi sekarang gilirannya Mas Deddy ya giliran apa Bu enggak 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 kan kemarin tuh Mas Wawan itu kan enggak 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 aman aman kalau dikasih ya satu kelas dikasih semua ya ya setuju setuju jadi gimana Mas Mas Deddy gini Bu tadi kan saya kan joinnya juga agak terlambat saya tadi kan baru di faktor intristik inovasi nah disitu kan disebutkan ada poin tekanan lingkungan media attention political demands atau public demands nah itu ya tadi contohnya Garin Jenengan kan nyebutkan mobil nasional timur nah kalau dilihat sekarang ini lingkungan yang mendukung untuk terjadinya inovasi itu kan di mobil listrik Bu ya nah terus saya juga baca-baca di Eropa itu 2024 untuk penggunaan kendaraan bahan bakar minyak sudah dilarang berare ke tenaga listrik nah di Indonesia sendiri ini kan beberapa tahun yang lalu kan juga lagi gencar mobil nasional yang dari Solo apa SMK nah kan seharusnya kalau melihat apa namanya lingkungan yang ada sekarang ini kan larinya ke listrik kenapa kok enggak mobil nasional listrik itu yang ditegak-kaku kok malah mendukung ke konvensional sedangkan waktu itu Pak Dalan Iskan sendiri kan sudah sempat mendorong untuk diadakan mobil nasional yang listrik tapi malah enggak berjalan nah itu faktor yang mempengaruhi apa Bu gitu gitu terima kasih ya sama-sama Pak belum saya jawab ya kan sudah dikasih kesempatan pertanyaan oh iya iya lupa-lupa saya lupa oke ada yang mau jawab sebelum saya jawab nih saya jawab enggak seru nanti ada yang menertai menertai siapa itu enggak usah Mas Owan udah meniru Kang Oh enggak enggak Pak Dalan Iskan itu memang sempat mencanangkan seperti itu, tetapi tidak berjalan. Tetapi bisa didahului dengan yang namanya sepeda listrik nasional yang sekarang sudah dipakai sama KPLN, Bu. Yang mana notabini semuanya yang motornya itu pakai yang mobil listrik nasional, termasuk kota Probolinggo itu ada. Jadi mungkin kita berpikirnya yang sepeda listriknya agak mahal, kan mahal. Mahal berapa? Mahal. Itu yang saya beli kemarin, termasuk selis itu, Bu. Sepeda listrik yang lagi booming sekarang itu ada yang 4,5, 5,5, 7,5. Baterainya saja itu per kotaknya itu 500, Bu, kalau seandainya rusak. Berarti kan biayanya lumayan mahal juga. Mungkin itu yang membuat warga kita itu masih berpikir tidak ke arah sana. Karena dengan harga yang lumayan tinggi bagi mereka, perawatannya juga nggak seperti mobil konvensional atau sepeda konvensional. Makanya untuk merubah itu memang harus dari up ke bawah, ke down. Dari atas ke bawah. Seperti di Eropa katanya Mas Dedi tadi, 2024 wajib. Maka mau tidak mau masyarakat kita harus berubah. Akan tetapi, pemerintah kita itu paling tidak harus menyiapkan dulu. Betul katanya Mas Dedi, harus disiapkan dulu, Bu. Jadi saya rasa bukan tidak berjalan. Mungkin kita saja yang belum siap. Terima kasih, Bu. Benar, benar, benar. Ada lagi, ada lagi itu benar-benar. Anu lagi, Bu, ya. Lagi, Bu, ya. Iyalah, Pak. Aduh. Kok ragu-ragu sih? Jadi ini, kalau memang bilang masalah biaya, memang biayanya tinggi. Tapi kan kalau kita saat ini kan ngembangkan yang konvensional, yang bahan bakar minyak itu kan juga, kalau dibandingkan dengan Jepang contohnya, kita kan sudah kemungkinan sudah tertinggal 2 sampai 25 tahun untuk teknologi mesin berbahan bakar minyak. Jangan dengan Jepang. Sama Malaysia saja. Malaysia kan untuk mobil nasionalnya kan sukses. Proton itu, Bu. Nah, sekarang, ya menurut saya nih, Bu, ya pendapat pribadi, semua kan, jangankan Jepang. Di Eropa juga kan masih baru berinovasi di listrik. Kenapa kita enggak memulai dari awal? Jarak inovasinya, ketinggalannya kita sama negara-negara sana kan juga enggak terlalu jauh di listrik, Bu. Nah, itu. Daripada kita boyong-ngoyongkan dana ke mobil nasional yang konvensional, kan kok enggak langsung aja yang ke listrik yang sama-sama mulai dari nol. Kan gitu, Bu, ya? Benar. Sama-sama dari nol. Kalau dari teknologinya, listriknya pun kan, kalau sama yang pengalaman bisa dibilang standar, ada dinamo, ada baterai, ada roda. Itu aja kan, Bu. Yang membedakan kan kualitas bahannya. Kan kalau, ya memang kalau bilang biaya mahal memang, tapi kan seenggak-enggaknya kan kita memulainya kan enggak terlalu ketinggalan jauh dari negara-negara lainnya. Nah, kemungkinan besar kan untuk jadi mobil nasional juga lebih bagus. Toh, sekarang juga dari PLN, khususnya kan di Jalan Bebasan Batang, sudah banyak SPKLU yang dibangun untuk menunjang sarana itu. Sudah membangun SPKLU, tapi fokusnya masih ke konvensional. Kan ya musper, Bu. Balik lagi, nah faktornya tadi apa, Bu, yang membuat seperti itu? Terima kasih. Lagi. Benar, benar, benar. Ada lagi yang mau nambah, kan? Menurut saya, Bu. Saya, 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 saya pribadi ke political demand tadi, Bu. Political, ya, political demand. Nah, itu. Begitu, Bu. Nah, gitu, Bu. Bagi saya. Masuk. Masuk. Benar, itu masuk. Itu jawaban saya, Bu. Oh, iya, Tuhan. Sebenarnya itu, sebenarnya, intinya itu cuma satu, Bu. Itu menguntungkan bagi pihak yang dominan sekarang, maksudnya yang berpuasa itu menguntungkan atau tidak. Itu kan pernah terjadi, kalau tidak salah itu tidak lolos uji emisi atau apa, gitu. Itu kan tidak masuk akal juga, gitu. Intinya itu cuma saat, itu sudah. Itu menguntungkan atau tidak bagi kelompok mereka, gitu. Baca kalau menurut saya. Itu faktor penghambatnya. Ya, jadi gimana, ya, giliran saya, ya, mau menyimpulkan semuanya. Mengapa kita, mengapa kita perlu, pertanyaan pertama adalah, mengapa kita perlu berinovasi dengan mobil listrik dan perlu meninggalkan pengembangan mobil konvensional, yaitu mobil berbahan bakar fosil, ya, kan, itu mobil konvensional. Karena secara inovasi, seluruh negara-negara, nih, ya, seluruh negara maju sudah bergerak ke yang namanya pengembangan mobil listrik. Jadi kalau kita ingin kemudian berada pada level yang sama, maka kita memang harus bergerak pada mobil listrik. Karena semua ini sedang jajal, nih. Uni Eropa juga, meskipun mereka sudah cukup berhasil memiliki produsen dan menghasilkan mobil listrik yang sudah dijual kemana-mana, lolos uji emisi, dan lain-lainnya. Mereka masih pada tahap inovasi yang sama. Jadi kalau kita mau berinovasi, kita tidak tertinggal terlalu jauh. Dan itu adalah inti argumentasi dari Mas Deddy. Dan itu benar sekali. Dalam versi ringkasnya, versi singkatnya adalah, jika kita mengembangkan mobil listrik, itu lebih strategis daripada kita memulai pengembangan mobil, tapi mobilnya berbasis berbahan bakar fosil. Itu sudah outdated. Semuanya sudah lari kencang. Kenapa? Kita larinya masih sudah lari kencang dari start tengah, sementara kita sebenarnya sudah bisa memulai dari start tengah, tapi kita memilih untuk jalan ke belakang. Ini kan kemunduran dan kemudian membuat gap-nya, inovasinya terlalu jauh. Jadi benar memang kita perlu berinovasi dengan mobil listrik, karena itu adalah pilihan strategis yang menempatkan kita nanti lebih dekat pada kompetisi dengan negara-negara maju. Dan semua sedang memulai, sedang memulai, sedang memapankan. Jadi kalau kita sudah memulai dari start yang sama dengan mereka, bukan start yang sudah lama, tahun berapa ya, tahun 1970-an lah, itu akan lebih strategis. Dan itulah mengapa inovasi mobil listrik ini perlu menjadi yang namanya tujuan akhir, visinya pengembangan mobil listrik roadmap industrinya Indonesia. Itu yang pertama. Dan benar, ini menegaskan argumentasinya Mas Teddy. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ada yang ini, oke Bu, misalnya mobil listrik kayaknya terlalu jauh, bagaimana kita coba ke sepeda listrik saja. Kemudian muncul yang, bahwa berkaca dari studi kasus pengembangan sepeda listrik, maka ada fasilitas, ada sarana perasaan warna yang mesti disiapkan. Sepeda listrik ya, pengembangan sepeda listrik ini seperti kayak prototipe untuk melihat apakah Indonesia bisa mengembangkan mobil listrik. Kalau sudah lancar, bagus mengembangkan misalnya sepeda listrik, maka kita bisa menatap dengan percaya diri, Indonesia bisa menatap dengan percaya diri bahwa bisa mengembangkan mobil listrik. Tapi kayak mungkin sepeda listrik itu muncul, wacana tentang sepeda listrik itu muncul karena dianggap kosnya itu lebih mudah untuk dipikirkan. Tidak terlalu rumit. Jadi kalau kita menakar-nakar sarana dan perasaan yang dibutuhkan, fasilitasnya, kalau kita membayangkan sepeda listrik itu lebih sederhana daripada kita membayangkan Indonesia ini mau mengembangkan mobil listrik. Oleh karena itu, PLN tidak langsung misalnya, kalau PLN atau mana kayak ya itu, mengembangkan yang namanya prototop sepeda listrik. Untuk membuat masyarakat itu berpikir kayak bisa enggak kita berpikir sederhana dulu sebelum kita berpikir lebih rumit, yaitu ke mobil listrik. Tapi orang-orang yang cukup visioner, mereka akan berpikir, yaudahlah, gini aja, mikirin sepeda listrik sama mikirin mobil listrik sebenarnya sama-sama rumitnya. Iya enggak sih? Kalau sama-sama rumit, kenapa enggak langsung yang lebih rumit aja? Mobil listrik itu mungkin energinya terasa lebih efisien. Tapi ada banyak perkembangan argumentasi kenapa kita butuh prototip yang lebih sederhana dulu, yaitu sepeda listrik atau sepeda motor listrik, sebelum kita memimpikan untuk mengembangkan mobil listrik. tapi ada orang-orang seperti Elon Musk gitu kan, ada orang Indonesia seperti Elon Musk, yang lebih memikirkan bisa kok kita membuat mobil listrik. ITS kemarin punya beberapa prototipe mobil listrik. ITB juga punya beberapa prototipe mobil listrik. cuma persoalannya adalah riset prototipe ini tidak disentuh oleh industri. Karena ini yang kemudian menjelaskan kendala kedua, kenapa kita itu kemampuannya cuma sampai pada membangun prototipe mobil listrik. Enggak sampai mobil listrik ini diproduksi masal. Misalnya ITB mau produksi masal nih ya mobil listrik, dia enggak bisa mengelolanya sendirian. Harus menggandeng yang namanya industri. Nah, pertanyaan ini yang menegaskan apa yang terjadi di Indonesia. Kenapa mandat? Karena industrinya menolak atau, ya sebenarnya mereka menolak, tapi mereka tidak akan menolak. Mereka ngomong, mereka tidak terlalu confident argumentasi mereka adalah mereka tidak terlalu confident untuk mengembangkan mobil listrik. Saya yakin yang terjadi adalah jika Indonesia ini bisa. Indonesia ini bisa. Sebagai suatu negara, dia lebih kaya dari suatu perusahaan. Lebih kaya lah. Perusahaan itu enggak bisa dibandingkan dengan kekayaan negara. Sebenarnya bisa. Tapi tidak bisa karena Indonesia masih nunggu-nunggu atau siapapun itu, orang Indonesia masih menunggu-nunggu untuk dipinang oleh industri otomotif. Sedangkan industri otomotifnya Indonesia ini semuanya milik asing. Kalau misalnya asing itu meminang, ini kan merusak yang namanya pasar oligopolistik. Yang hanya diisi oleh produsen-produsen mobil-mobil yang sudah laku, banyak laku saat ini, dan mereka menikmati kejayaan mereka sekarang di Indonesia. Dan sayangnya sebagian besar mobil ini berasal dari negara yang di Asia Timur, dan negara ini menjadi pemberi hutang atau yang namanya debitor, debitor besar hutang Indonesia. Paling banyak. Nomor satu. Tidak tergoyahkan mulai tahun 1980 sejak pertama kali Indonesia membentuk organisasi internasional namanya IGGI. Itu kan dibentuk oleh Jepang. Ngumpulin orang-orang, ngumpulin negara-negara, supaya kayak ini di Indonesia lagi butuh hutang nih. Ayo kita kumpulin yuk, bareng-bareng hutangin dia. Dan ketuanya adalah Jepang. Sampai sekarang. Dibubarkan sih, tapi ada nama lembaga lainnya. Dan ini yang kemudian membuat yang mengerdilkan semangat dengan berbagai cara. Semangat mengerdilkan political will dengan berbagai cara untuk agar Indonesia, industri otomotifnya tidak berkembang. Itu menjelaskan apa yang disebut oleh Mas Hindun dan Mas Wawan itu tadi. Kira-kira begitu ya. Kalau saya melihat, apa lagi yang belum saya dijelaskan? Bagaimana yang belum dijelaskan ya Mas Didi ya? Tambahan lagi Bu. Iya Mas. Ih seneng banget saya. Kalau memang apa namanya, dari apa yang mungkin ya, ke politik ya. Kalau politik kan ujung-ujungnya keuntungan dan kepentingan. Menurut data juga kan, Indonesia sendiri kan ini kan merupakan salah satu penghasil nikel terbesar. Nah, nikel itu kan sebagai bahan dasar pembuatan baterai, baterai bium itu. Di sini kan di Indonesia kan ada dua kementerian yang bisa langsung kayak PLN sama Pertamina. Dari PLN-nya sendiri dan Pertamina kan juga saat ini kan ngebut juga untuk pembangunan infrastrukturnya listrik. di tol, di hotel, itu ada. Nah, nanti kalau seandainya kita telat lagi di pengembangan industri listrik apa, mobil listrik ini sebagai mobil nasional, ujung-ujung kan nanti kita cuma menyediakan saran apa, saran apa, servasnya mobil listrik dari asing. seberlagi tangani binana gitu. Iya, 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 benar, benar. Eman, Eman di itu kan dari nikel itu kan bisa jadi apa namanya, keuntungannya negara kalau dikelola. Nah, itu makanya kok enggak jalan, padahal waktu itu Pak Jalan Iskat sudah menggebu-gebu, malah kasus. Ya, dikasuskan proyek megawat itu, dikasuskan proyek megawat yang di Sumatera itu loh. Ya, berarti kan politikal di inmen, Bu. Seandainya itu yang apa, perusahaan yang menangani mengelola nikel itu dari swasta, contoh, tip, itu kan pasti berjalan, Bu. Pastilah. Tapi enggak diizinkan, pasti enggak diizinkan. Karena kena undang-undang 33, kekayaan alam yang kekayaan alam yang bermanfaat, yang menguasai hajid hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh darah, bukan dikuasai oleh swasta. Iya, sehingga ada. Tapi batubara kebanyakan sudah diprivatisasikan ya, tapi sayangnya ke perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil ya, yang kemudian mereka berorientasi untuk mengekspor batubara mentah ke luar negeri, terutama ke Cina. Balik ke Cina kan, balik ke Cina, yang nge-impor dari Cina, adalah perusahaan besar seperti PLN. Harusnya jadi defisa, jadi utang. Defisa jadi defisit. Iya, itu. Makanya. Makanya, Indonesia itu sekarang itu sebetulnya tidak, bukan tidak bisa mengolah, akan tetapi memang tidak diperbolehkan mengolah. Iya, yang tidak memperbolehkan ya orang-orang Indonesia sendiri yang merasa sudah cukup nyaman di piramida kekuasaan yang paling atas. Iya, betul. Jadi kalau seandainya kita itu bisa, maka agak kelimpungan juga mereka kan begitu. Iya, karena kita sebenarnya ya, Indonesia adalah negara yang punya bergening power itu cukup kuat. cuma kita tidak menyadari bergening power kita itu di mana. Nah, nickel untuk, jika kita menahan nickel untuk kemudian pengembangan baterai, itu harganya jauh lebih mahal sekali. Karena ada dua negara. Gak usah sepeda listrik juga. Gak usah sepeda listrik, gitu loh. Baterainya aja dibuat mahal. Tapi kalau sudah baterainya bahan mentah baterainya dijual murah, mereka yang kelola balik ke baterai, kita beli baterainya dari asing, kemudian kita beli sepeda listriknya dari asing, ya akhirnya dari seharusnya berpotensi menjadi devisa, menjadi defisit. Itu adalah persoalannya. Persoalannya adalah banyak orang yang sudah merasa hidup aman dan takut jika ada perubahan sedikitpun, inovasi sedikitpun hidup mereka langsung akan merosot. Orang-orang yang seperti itu yang sebenarnya membuat Indonesia itu jatuh terbelakang. Pak Sopo, aku kan gak ada jenangin. Oh, Pak Agung. Ya, Pak Agung. Ini malah saya ada timbul pertanyaan. Iya, iya, iya. Pertanyaannya adalah? Di pokok pembahasan kita, masalah produk-produk yang diprogramkan oleh pemerintah, ini yang saya pertanyakan, pemerintah yang kurang tegas, apa memang masyarakat Indonesia yang tidak mau keluar dari zona nyaman? Oh, itu ya. Pertanyaannya adalah pemerintah kurang tegas apanya, Pak, dalam hal apa? Masalah kelanjutan programnya gitu. Atau memang masyarakat Indonesia yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Salah satu contoh, masalah mobil listrik tersebut ya. dan sekarang jenang-jenangnya kan di yang sekarang kita... PM ya, mobil BPM ya. Apa memang harus ada manajemen konflik? Pemerintah menunjukkan manajemen konflik? Seperti LPG kemarin itu, Bu. Itu manajemen konfliknya bagus LPG itu. Apa harus tiba-tiba gitu untuk merubah? Iya, benar-benar. Sama meteran listrik itu? Itu manajemen konflik yang bagus sekali meteran listrik itu. Meteran listrik yang... Setuju, Bu. Setuju. Sama BBM, BBM yang kemudian muncul pertalai, itu benar-benar memanajemen konflik, konflik yang akan timbul jika misalnya premium dinaikkan. Sekarang kan premium benar-benar hilang. Dan manajemen konflik itu dilakukan dengan yang namanya mengubah perilaku, ya kan? Iya, tapi tetap ada sisi negatif sih, Bu. Saya tidak setuju. Masalah premium itu, Bu. Iya, mas Hindun. Apa itu sisi negatifnya? Suatu misal, contoh. Ini yang saya ketahui begini. Premium itu harganya kan sekarang naik. Akan tetapi masih dibawa pertalep. Timbul masalah lagi yang saya lihat sekarang ini, yang sebetulnya bensin ini digunakan, katakanlah yang RON di bawah 80 ini digunakan untuk masyarakat bawah. Akan tetapi pada kenyataannya, di setiap SBBU itu mesti ada sepeda motor bertengki lebih dari kapasitas yang ada. Ya, benar-benar. Suatu misal. Suatu misal, yang awalnya tanki 8 liter jadi 20 liter. Kita tidak perlu atas juga, Bu. Akan tetapi dibiarkan. Dibiarkan, ya. Iya, akhirnya seperti kita, non-sewu, umpamanya masyarakat bawah yang mau beli langsung, itu malah nggak bisa. Bahkan cenderung bertengkar. Akhirnya mau nggak mau pakai yang namanya eceran. Yang mana lebih marah. Sama aja dengan mencekik kita. Kan begitu, Bu. Jadi, antisipasi ini yang menurut saya pemerintah masih kurang. Betul dijaga sama tentara, sama polisi. Tapi dalam kenyataannya tetap bisa pakai dia. Tetap bisa beli dia. Dengan yang namanya surat keterangan, ya inilah yang itulah. Kan gitu, Bu. Kalau seandainya kita protes sebagai masyarakat biasa, malah musuhnya tambah banyak. Nah, ini yang namanya manajemen konflik yang belum bisa teraksasi sampai sekarang. Begitu, Bu. Dan dibiarkan begitu saja, ya. Iya, betul, Bu. Praktiknya kan jadi kayak dianggap maklum, dianggap lumrah, gitu. Kemudian kita yang merasa kayak, ini nggak benar, kita mau ngomong. Tapi malah kita dimusuhi. Itu tidak hilang, Bu. Kalau pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Karena itu kan... Itu kan akibat. Karena itu memang lahan bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian mendapatkan uang. Istilahnya buat nyambung hidup juga, ya. Ya, dengan berbagai alasan, gitu. Karena mungkin di daerah tertentu itu nggak ada SPBU. Sehingga harus ada yang namanya eceran, gitu kan. Kalau nggak ada eceran, misalnya dalam situasi genting, kita nunggu ada SPBU, nggak ada eceran, bisa-bisa kita nonton sampai menemukan SPBU terdekat, gitu kan. Itu kasus yang bisa saya bayangkan karena saya tinggal di Jawa. Nggak bisa bayangkan kalau yang di luar jawabnya apa. Iya, betul, Bu. Akhirnya kan pertanyaan saya harus dijawab, gitu. Saya nggak jawab. Kita berdiskusi sampai pada kesimpulan. Pertanyaannya terjawab, gitu kan. Maksudnya kan gini. Akhirnya kan timbul pertanyaan yang saya tadi, Bu. Dengan timbulnya permasalahan masalah maslawan tadi, yang bisa dimodifikasi. Akhirnya kan timbul pertanyaan pemerintahnya, yang kurang tegas, apa memang masyarakat Indonesia yang tidak mau keluar dari zona nyaman, gitu loh. Saya nggak tahu apa saya menyebutnya pemerintah. Kalau menurut saya, Bu, itu perusahaan aja yang ingin lebih cepat untuk menghabiskan perputaran BBM-nya di tiap pertamina, Bu. Oh ya, yang penting laris. Yang penting laris. Bukan berbicara kemasyarakatan untuk perusahaan. Enggak lah. Yang penting laris, profit, duitnya cepat muternya. Kan para dikanya perusahaan sebut itu. Keuntungan kan yang harus diutamakan, Bu. Iya, benar. Begitu. Jadi, siapapun pembelinya, selama itu masih untung bagi mereka, saya rasa mereka tetap berjalan aja. Sah-sah saja, Bu. Iya, menurut prinsipnya mereka, sah itu kebebasannya mereka, itu freedom-nya mereka. Iya, kan? Ya, benar. Benar itu. Iya, Bu. Karena ketika mereka berbicara pun, tidak akan pemerintah mendompleng mereka itu. Iya, lah. Iya, benar. Cuma sebenarnya pemerintah punya instrumen strategis yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Dan pada level tertentu, pemerintah itu bisa memaksa. Bisa memaksa. Cuma pemerintah bisa memaksa lewat regulasi asalkan penegakannya, baik di hilir maupun hulu, itu ya sama-sama kuat. Tidak tumpul ke sana, tajam ke sini. Persoalannya adalah masih kadang tumpul, masih kadang tajam. Akhirnya kan pemerintah juga sudah teges, tapi tidak terlalu teges juga terhadap pelanggaran. Masyarakat ya tetap enak berada pada zona nyaman, gitu kan. Ya, itu adalah persoalannya di Indonesia. Nama lainnya adalah persoalan di Indonesia itu cukup kompleks. Cuma yang paling penting adalah political will. Kalau political will-nya pemerintah regulasi sudah ada, memang sudah ada sih. Dan harus diiringi dengan penegakan, dan harus konsisten ke level manapun. Kalau bicara di negara maju, masyarakatnya diajak pelan-pelan untuk berubah. Melakukannya dengan menginisiasi yang namanya perubahan perilaku. Bagaimana perubahan perilaku itu dapat terjadi? Diberi insentif. Kemudian perlakuan yang adil, yang sama pada semua orang. Kalau misalnya kemudian terjadi pelanggaran, kan akhirnya itu terjadi yang namanya perlakuan tidak adil. Ini masalahnya adalah keadilan selalu menjadi jargon yang dijual pada situasi tertentu, tapi ketika implementasi keadilan ini tidak ada sama sekali. Padahal orang yang menikmati itu selalu ngomong kayak ingin diperlakukan adil, tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah bersikap tidak adil pada sesamanya juga. Jadi ini adalah, saya tidak tahu apakah ini akan menjawab, tapi persoalan tentang pemerintah kurang tegas atau masyarakat tidak mau ini kembali pada yang namanya prinsip keadilan sosial. Masyarakat juga tidak adil pada sesamanya, pemerintah juga menjadi tidak adil pada masyarakat. Ya enggak? Gitu sih. Iya dong, Bu. Menurut saya jendering teman-teman juga. Mas Indun tadi ngomong nggak sepakat. Ngomong apa, Mas Indun? Nggak sepakat gimana nih? Iya, kalau bisa makan dengan kasusnya LPG dan listrik, saya kira tidak bisa. Pemerintah seharusnya harus menyiapkan infrastrukturnya dulu, charging station-nya itu kalau hanya membuat mobil listriknya saja. Saya kira tidak bisa, Bu. Harus sejalan. Harus berjalan bersama-sama. Iya. Dan tidak butuh, bukan waktu yang sedikit. PR-nya besar sekali. Tapi setidaknya meskipun itu susah, harus ada yang namanya langkah untuk sedikit, harus punya yang namanya roadmap. Pemerintah itu harus mempunyai roadmap yang namanya pengembangan energi berkelanjutan. Energi yang berkelanjutan. Berarti listrik. Kalau sudah mau menggunakan listrik, disiapkan dulu nih sumber daya listriknya. Apa dulu sumber-sumbernya. Misalnya kalau PJB listrik, pembangkit tenaga listrik, tenaga apa yang berkelanjutan. Habis itu baru buat mobil listrik. Membuat apa ya namanya, pengembangan mobil listrik di saat yang sama. Juga pengembangan stasiun-stasiun charging listriknya. Sehingga kalau punya roadmap semuanya bisa selesai dalam waktu yang bersamaan. Iya kan? Pak kayaknya Indonesia nggak punya roadmap-nya deh. Punya roadmap tapi nggak jelas. Sama seperti roadmap-nya Alutsista itu ya. Ada yang ngikutin nggak? Waduh kok sampai ke situ ya, Bu? Nggak bisa dibahas. Itu salah satu kecehatan kayak nggak jelas banget. Itu pembahasannya rada tinggi sih, Bu. Tinggi itu, tingkat dewa itu. Iya, itu tingkatnya sudah tingkatnya dewa banget. Tingkat dewa banget, Iku. Iya, iya, iya. Kalau kita kan larinya kan cuma inovasi sama perubahan aja. Iya, kita yang simple-simple aja ya. Jangannya sederhana. Yang kayak gitu itu cuma bagus buat iklan aja, Pak. Baik, saya punya saat untuk menutup pertemuan hari ini saya punya quiz. Quiznya adalah ini, inovasi bertujuan untuk, saya ada quiz, kita akan catat siapa yang memilih masing-masing ini, bisa menerka manakah yang menduduki ranking pertama. Dan nanti kalau yang menerka itu benar, yang menduduki ranking pertama itu akan mendapatkan bebas kuas untuk ke depan. Siap. Pertanyaan belum ya? Belum. Pertanyaannya ini, pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah ini. Tapi saya ikut gak apa-apa kan, Bu, ya? Gak apa-apa, tapi yang udah dapat. Ini buat, ini diprioritaskan untuk yang belum mendapatkan bebas kuas, dan tidak masih malu-malu untuk berbicara, maka bisa mengadu, bukan mengadu nasib ya, misalnya mencoba-coba untuk kemudian, ya menerkah-menerkah. Manakah di antara mengatasi persoalan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas kepuasan masyarakat, melibatkan masyarakat, dan melibatkan mitra privat yang menduduki posisi pertama berdasarkan riset yang dilakukan tahun 2015 secara global, seluruh dunia, menjadi tujuan inovasi yang paling utama. Nomor empat, Bu. Siapa itu? Cik, bentar. Buretar, oh Pak Agung. Pak Agung, yang mana Pak Agung? Nomor empat, saya, Bu. Empat itu, Pak. Meningkatkan kepuasan masyarakat. Siapa itu tadi? Pian, Pian, melibatkan masyarakat. Siapa? Mas Fian, melibatkan. Jadi tulis sampai perempuan ini. Ditulis, mari ini. Oke, terus. Satu, Bu. Andri, Bu. Mas Andri, nomor satu. Satu, satu. Mas Andri. Oke. Bu, Fian melibatkan apa? Oh, melibatkan masyarakat. Pak Fian. Oh, sorry, sorry, saya salah ketik. Terus. Terima kasih persoalan masyarakat. Nomor satu, Bu. Mas Ali, Mas Ali. Meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi. Oke. Mas, apa lagi? Mas Maturawa. Nomor dua, nomor dua. Nomor satu, Bu. Itu sopuk tadi yang ngomong. Oh, ini baru keluar. Lagi ulangi, ulangi. Mas Kuswara. Nomor tiga, Bu. Nomor dua, nomor dua. Meningkatkan efisiensi. Sebentar, Pak Sibro Polisi. Pokoyok Wartawan. Nomor tiga, Bu. Bentar, Pak Sibro Polisi nomor tiga. Iya, nomor tiga. Seperti kemarin, Bu. Iya, Pak. Yang nomor satu siapa? Gitu, Bu. Oh. Ya, kita lihat. Terus, siapa lagi yang belum? Nomor dua. Tanya, Bu. Pak Sibro Polisi. Pak Sibro Polisi nomor dua ini. Nomor dua, iya, iya. Terus. Bukamaria, nomor satu. Bukamaria di sini. Nomor satu. Oke, terus? Bukamaria nomor empat, Bu. Bukamaria nomor empat. Kepuasan masyarakat. Nomor empat. Emangnya masyarakat ada puas ya, Pak? Jombolah tergantung, Bu. Ada puas ya, Pak? Nomor empat, Bu. Kepuasan masyarakat. Oh, iya. Salah, saya. Terus. Ada apa lagi yang belum? Saya, Bu. Saya, Bu. Mas Fatur Rahman belum, ya? Iya, belum, Bu. Apaturnya, Mbak. Nomor satu, Bu. Apaturnya, nomor satu. Persoalan masyarakat? Mengatasi persoalan masyarakat, Bu. Oke, Pak Fatur. Terus? Saya, Bu. Pak Mustafa? Iya, nomor satu. Pak Mustafa. Terus? Siapa yang belum? Farid nomor satu. Mas Farid nomor satu. Terus? Mas Sindun? Kualitas, Bu. Efektivitas. Oh, Mas Sindun. Terus? Sudah, sudah semuanya? Sudah cover semuanya, ya? Bu Dewi belum, ya? Deddy belum, Deddy. Oh, Mas Deddy belum, ya? Dua. Mas Deddy? Efisiensi. Efisiensi. Bu Dewi. Bu Yuli. Bu Dewi Yulian Dhani. Oh, enggak ada orangnya. Mas Farid sudah. Siapa yang belum, ya? PCTLV, enggak? Oke, sudah ya? Ter-cover, ya? Bu Reni belum? Ah, saya enggak boleh, lah. Kita akan selesai. Saya mulai dari yang paling bawah, ya. Peringkat paling bawah. Saya harus lihat dulu, nih. Peringkat paling bawah. Deng, dereng, deng, 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 deng. Deng, dereng, deng, deng, deng. Deng, dereng, deng, deng. Peringkat paling bawah adalah melibatkan mitra. Ini ada berapa sih peringkatnya? Tiga, enam. Berarti ini paling bawah. Enggak ada yang milih, Bu. Enggak ada yang milih. Oke. Peringkat berikutnya. Nomor lima adalah melibatkan masyarakat. Terima kasih, Yane. Belum beruntung ini, Maaf, Yane. Oke. Peringkat nomor empat. Peringkat nomor empat adalah meningkatkan kebuasan masyarakat. Koyoknya, Bu Deni, oh, bro, tiki beja, Bapak. Bimu, Tika Biman. Bener, Bu. Ya. Oh, lu tetap kau ya. Bener, Kak P, kire. Lulus, Kak P, wasmu. Tiga, nomor tiga adalah efek-men. Mengatasi persoalan masyarakat. Waduh, efisiensi. Ini kok ya ini. Ali kita, Pak Ali. Oke, saya akan sebutkan, saya akan sebutkan Nomor satunya Kualitas lah yang utama Nomor satunya Adalah Efektivitas Yang nomor satu adalah efektivitas Berarti yang menjawab Efektivitas adalah Aduh kenal lah si bro Untuk malam ini Bebas uasnya Untuk Pak si bro Pak Hindun Yo efektivitas Tak lihat kan Tak lihat kan Sebentar Tak lihat kan Lihat kan Lihat kan Mana ini Lebih efisien dalam kerja Stop share Mana sih Stop share Mana video saya Oh Apis Nih Apis Ini men No no Efisien re Tuh Si bro Si bro Si bro selamat Salah Mantap Efektivitas Nomor satu ya efektivitas tadi ya 47% Jadi dia bersaing sama efisiensi Dengan total N267 Sekitar gitu ya 18% Oke selamat buat Pak si bro Itu akan menutup pertemuan kita hari ini Sama Mas Hindun Akhirnya Kopi Mas Kopi Kita akan ketemu lagi Burger 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 Mas Hindun Seru sekali Seperti biasa Kita akan ketemu lagi Minggu depan Terima kasih buat join hari ini Kapan tetap muka Bu Siap Siap Bu Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Ijin dari universitas Saya tidak berani Apalagi mahasiswanya Banyak Terima kasih Sudah gabung Kita akan ketemu lagi Minggu depan Terima kasih